Festival Investasi Syariah yang berlangsung di Hall Utama Universitas Muhammadiyah Pontianek ini bertajuk Investival Syariah. Festival ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang investasi di pasar modal. Targetnya dari investasi ini ada 4.000 investor baru yang menanamkan modalnya. Pada hari pertama tercatat sudah lebih dari 300 orang yang datang dan membuka rekening saham syariah. Jika target 4.000 investor tercapai maka akan memecahkan rekor muri untuk jumlah pembuka rekening pasar modal terbanyak dalam periode tertentu. Yang terdaftar 2.000 lebih sudah, 2.000 lebih. Kita kan mendapat juara kedua ya, tapi untuk universitas kita satu-satunya. Yang mendapatkan peringkat kedua nasional, yang pertama itu dari perusahaan umum, nah yang kedua universitas Muhammadiyah. Itu pendaptar terbanyak untuk tahun 2019. Menurut Kepala Bursa Efek Indonesia Cabang Kalimantan Barat, Tovan Febiola, Kalimantan Barat telah menduduki 7 besar dalam jumlah investor aktif terbanyak. Dengan total lebih dari 12.000 investor. Lima tahun ke depan, bukan tidak mungkin Kalbar dapat menembus peringkat lima besar. Dan sehingga diharapkan tahun-tahun depan perusahaan-perusahaan tercatat baru itu bisa melahirkan 100 setidaknya. Nah kemudian pertumbuhan investor juga naik signifikan. Untuk jumlah investor syariah aja, Kalimantan Barat itu peringkat 7. Jadi bulan lalu masih peringkat 8, nasional. Sekarang kita peringkat 7. Dengan total investor lebih dari 12.000. Edukasi mengenai investasi ini mendapat dukungan dari Polda Kalimantan Barat. Festival ini diharapkan memberikan informasi tentang investasi dengan lebih jelas sehingga masyarakat tercerahkan dan tidak tergiur investasi bodong. Sebab saat ini setidaknya sudah ada 3 kasus investasi bodong yang ditangani Polda Kalbar. Ya tentunya kan investasi yang diacarakan pada hari ini di Universitas Muhammad Diyah ini, ini sangat baik. Tentunya memberikan wawasan, pengetahuan kepada kita semua. Karena kemarin ada juga itu memanfaatkan investasi-investasi, ternyata bodong. Banyak yang dirugikan akhirnya harus berurusan dengan masalah hukum. Untuk menarik pengunjung, festival ini juga menyediakan fasilitas pembukaan rekening saham gratis bagi seribu pengunjung pertama.